Intro Para pekerja berunjuk rosa yang tergabung dalam pimpinan cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau PCSPAI FSPNI Kabupaten Karimun dipicu permasalahan rencana perusahaan PTKDH menjual bahan material namun hal tersebut dicegah lalu dilaporkan ke Dewan dan juga dinas terkait lainnya dimana para pekerja PTKDH yang sudah hampir dinyatakan pilot tersebut menginginkan agar perusahaan dapat segera membayar upah selama 2 bulan terhitung sejak November dan bulan Desember diselah-selah menyampaikan aspirasinya Ketua PCSPAI FSPNI Muhammad Fajar berharap dari ketegasan pemerintah bagaimana caranya agar sebelum status hukum yang jelas ataupun sebelum haknya para pekerja PTKDH dipenuhi tidak melakukan aktivitas apapun juga Sementara itu saat dijumpai perwakilan para pengunjuk rasa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Bakti Lubis menyatakan bahwa secara teknis DPRD tidak dapat menyalahkan pemerintah daerah karena pemerintah sendiri bagian dari Dewan akan tetapi permasalahan tersebut sangat konsen guna kelayakan para pekerja PTKDH untuk mendapatkan hak-haknya Diharapkan dengan adanya penyampaian terkait permasalahan yang sedang menimpa PTKDH setidaknya hak para pekerja dapat dipenuhi Selain itu khususnya kepada Pemkap Karimun serta Dinas Tenaga Kerja agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan menolak PHK sepihak serta pemagangan Selain itu dapat memperbaiki sistem BPJS dan menolak TKA yang tidak berpengalaman Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan